Saya Abdullah dari Cirebon, Bang Hak saya mau bertanya Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kepada seorang anak yang masih usia remaja Agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya Sebagaimana kita ketahui, usia remaja merupakan usia yang labil dan katanya merupakan Di mana seseorang sedang mencari jati diri, sehingga akan mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya Saya pernah melihat seseorang menasihati saudaranya yang sedang mulai masuk sekolah SMP Agar tidak mudah terpengaruh oleh teman-temannya yang tidak baik dan memilih teman-teman yang baik saja Tapi pada akhirnya tetap saja, si anak itu terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang kurang baik Untuk menghindari hal tersebut bagaimana Bang? Terima kasih atas penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setuju sekali, setuju sekali Jadi kini Kang Hakim, ketika kita menasihati anak-anak kita itu menasihati dari perspektif kita Itu yang sulit diterima oleh anak-anak kita karena kita menasihati dari perspektif atau cara pandang kita Sementara cara pandang anak-anak berbeda dengan kita Anak-anak butuh rasa enjoy, rasa senang, rasa suka di mana dia lebih suka main-main misalnya ya Lalu kita larang dia untuk main-main maka jadinya dia lebih berontak nanti kalau kesukaannya dilarang Lebih baik tenaga rasa pengen mainnya kita arahkan gitu Dalam permainan-permainan yang edukatif Kalau kita arahkan dia bahwa kamu harus cari teman yang baik ya Loh kenapa dia harus cari teman yang baik? Bukankah kita harus menjadi teman dia yang baik dulu Jadi kitanya, orang tuanya harus jadi teman yang baik gitu Jadi jangan sampai kita memberikan arahan kepada anak-anak kita untuk berbuat sesuatu Tanpa kita menjadi apa yang diharapan oleh anak kita Anak kita ingin punya teman yang mengerti dia Maka kita jadilah teman yang mengerti dia Meskipun kita orang tuanya Teman yang mau mendengarkan dia Ya kita jadilah orang tua yang seperti teman yang mau mendengarkan dia Biasanya orang tua kan pengennya didengarkan gitu ya Tidak mau mendengar Ya jadilah kita orang tua yang mau mendengar dia Sehingga kalau dia mau curhat, kalau dia mau berkeluh kesah Bukan kepada orang lain, tapi kepada kita Orang tuanya yang seperti teman Jadi kalau dia akan keluar, dia bilang Enggak, teman-teman di luar enggak enak Tapi di sini orang tuaku adalah teman-teman bagiku Itu yang paling tepat gitu Jadi kita sering menasihati orang-orang anak-anak kita Tanpa kita menjadi sosok yang diharapkan oleh anak kita Jadi sederhananya jadilah sosok yang diharapkan anak-anak kita Sehingga nanti kalau dia mau mencari temannya Baik, ketemunya di mana? Di dalam rumahnya, kita orang tuanya Kalau dia ingin menemukan permainan-permainan yang enak di mana? Di lingkungan kita Jadi jangan sampai kita melarang anak Melarang anak tanpa kita memberikan solusinya Pastikan kalau kita ingin menasihati anak-anak kita Maka jadilah kita sebagaimana yang diharapkan oleh anak-anak kita Insya Allah Selamat menikmati! Selamat menikmati!